Intro Hai para emeler yang belum pernah Sekalipun berkunjung ke kota bawah Laut di bikini bottom Memangnya gimana caranya untuk kesana bang Gak tau mbak Karena saya juga termasuk ke dalam orang yang belum pernah Ke bikini bottom Oke, gimana kalau di video kali ini kita bahas Tentang bikini Bahas komentar sebelumnya bang Karena request dari mbak google Maka di video kali ini terpakan Membahas komentar aneh gak penting Dan gak berfaedah dari video sebelumnya Yang pastinya akan dibacakan oleh Mbak google Dan biar tidak kelamaan Langsung saja inilah komentar yang pertama Apakah Uranus dalamnya itu sama dengan Pilax Kayaknya enggak sih Karena dari struktur luar tubuhnya pun Material penyusun dari armor milik Uranus Memiliki warna kuning ke emas Berarti Uranus terbuat dari emas Nah, ada kemungkinan kayak gitu sih Karena jika material armor dari Uranus Memiliki campuran dengan emas Maka hal itu akan membuat tubuhnya menjadi Isolator yang sangat kuat Dan dengan begitu meskipun tubuh dari Uranus Nampak sangat besar Dan dia tinggal di Calistial Palace Yang memiliki tinggi ribuan meter dari permukaan laut Namun saat terjadi badai ataupun hujan petir Maka tubuh dari Uranus akan aman dari korosi Atau gak bisa berkarat Dan juga pastinya akan terhindar dari sambaran petir Sedangkan untuk Pilax Energi petir justru sangat penting buatnya Karena tanpa adanya petir kuno Yang disebut sebagai Primal Lightning Maka Pilax gak akan bisa bergerak Terlebih lagi meskipun terlihat cukup kuat Dan juga kokoh Tapi sebenarnya tubuh bagian dalam dari Pilax Memiliki rongga yang cukup besar Hal itulah yang digunakan Sebagai tempat dari Edith Untuk mengendalikan Pilax Lalu di dalam tubuh Uranus ada apa bang? Jika yang dimaksud di dalam tubuh Uranus Apakah ada yang mengendalikannya atau enggak? Kayaknya enggak deh Karena Pilax yang memiliki tubuh proporsional sekalipun Di dalamnya Edith harus meringkuk Untuk bisa masuk ke dalam Jadi enggak kebayang deh Kalau ada orang yang mendalikan Uranus Dari dalam tubuhnya Maka tak seperti apa posisinya Agar bisa masuk dan juga bertahan dalam waktu yang sangat lama Atau jangan-jangan Edith juga ada yang mengendalikannya bang? Jangan aneh-aneh mbak Pilax dengan ukuran segitu gedenya aja Hanya bisa dimasukin sama orang seukuran Edith Nah jadi untuk Edith yang berukuran sama seperti cewek remaja pada umumnya Dan pastinya bukan robot Maka udah pasti enggak bakalan ada yang bisa memasukinnya Kalaupun ada yang bisa masuk ke Edith Itu pun Nah skip aja deh Oke lanjut ke komentar yang kedua Kalau Faramis direfem jadi Faramis yang baru Maka apa jadinya kalau Vexana direfem? Ya jadi Vexana baru Gak mungkin dong Vexana direfem jadi Faramis yang baru Nah tapi kayaknya di tahun 2022 ini Bakalan menjadi tahun yang banyak revem untuk beberapa hero yang lawas Seperti halnya pada tahun 2020 Dimana saat itu banyak sekali hero dari season pertama Ataupun season kedua yang diberikan revem tampilan dan juga skillnya Entah itu revem kecil sedang ataupun revem total Yang terjadi pada event awal Project Next Dan hal itu pun terjadi di tahun ini Entah program itu masih berlanjut dengan sebutan Project Next Poin sekian ataupun diganti namanya Namun yang jelas untuk kali ini Hero Vexana yang dikenal sebagai hero putri buruk rupa Akan segera direfem ulang Lebih tepatnya di makeover sih Karena menurut bocoran dari Moonton Tampilan dari Vexana akan berubah 179 derajat Itu kalau perubahannya total mbak Sedangkan perubahan dari Vexana ini Meskipun banyak yang berubah Akan tetapi akan ada sedikit banyak dari dirinya yang masih tetap sama Nah lalu seperti apa tampilan baru dari Vexana Yang semoga aja kawai ya Dan biar gak makin penasaran Langsung mari kita simak inilah videonya Vexana Hero lawas di Mobile Legends Yang merupakan ratu penguasa Necrokeep ini Dikenal sebagai Queen of Undead Karena kemampuannya yang bisa membangkitkan jiwa Dari para pasukan yang telah mati Sehingga menjadi undead dan tunduk padanya Salah satu undead terkuatnya adalah Leomort Dan juga Barbil Tapi itu kan cuma kuda mbak Dan yang bertarung adalah Leomort Tapi kalau Leomort naik kuda Dia jadi lebih kuat Lebih cepat Dan serangannya lebih jauh Iya juga sih Oke Jadi Barbil juga termasuk ke dalam salah satu andi terkuat Yang dibangkitkan oleh Vexana Nah kalau menurut kisahnya Pada zaman dahulu Vexana awalnya adalah seorang ratu yang cantik Tapi itu menurut kisahnya aja loh ya Karena kita belum pernah ditampilkan Wujud dari Vexana sebelum jadi kayak sekarang ini Dan saat dirilis di Mobile Legends pun tampilan dari Vexana udah serem banget Nah mungkin dari situlah Moonton memutuskan untuk merefame tampilan dari Vexana Bukannya Vexana sudah pernah direfame bang? Ya dulu udah pernah sih Dimana saat itu ada dua hero dari Dark Force yang mendapatkan revame Salah satunya adalah Alice yang ratu kegelapan yang juga disebut sebagai ratu kehancuran Dan yang kedua adalah Vexana Akan tetapi perubahan tampilan dari revame saat itu gak terlalu beda jauh Dimana Vexana yang awalnya memiliki wajah serem diubah tampilannya dan masih tetap serem Namun daripada revame tampilannya yang paling mengesankan saat itu adalah perubahan skill dari ultimate skillnya yang bernama Curse Out Dimana Vexana bisa membangkitkan jiwa Andi dari hero targetnya Meskipun tanpa membunuh lawan sekalipun Tapi selain dari skill itu Revame lainnya pada Vexana dapat dikatakan gagal Karena gak begitu beda sih jika dibandingkan dengan sebelum direfame Lalu kapan Vexana akan direfame lagi? Yang jelas tahun ini mbak Hanya saja karena ada beberapa hero yang juga direfame Jadi Vexana harus antri dan juga sabar Karena jika dilihat dari urutan informasi yang diberikan oleh Moonton Maka di tahun ini hero yang akan mendapatkan revame duluan adalah Hanabi Sang hero yang mendapatkan julukan Scarlet Ninja Hero yang sangat perhatian dan juga sangat mementingkan Hayabusa Meskipun dia tahu jika hal itu akan bertepuk sebelah tangan Maka dari situlah Moonton memutuskan untuk memberikan revame dari Hanabi Selain untuk meningkatkan pick ratenya Hal itu juga akan melanjutkan kisah pertarungan dari Hayabusa melawan Hanjo dalam cinematic The Bloom Selanjutnya ada revame dari Akai Yang rencananya tampilannya akan dibuat jadi lebih mirip dengan Poe dalam animasi Kung Fu Panda Dan sepertinya hal itu akan langsung disambut baik oleh kapten dari tim Red Canips yang memiliki Nick Luna Berikutnya adalah Faramis yang merupakan tangan kanan dari Vexana Dan dialah orang yang paling setia kepada ratu dan juga rajanya Meskipun saat ini Vexana menjadi buruk rupa dan bahkan bergabung dengan Dark Force Bahkan dia pun selalu sabar walaupun selama 2 tahun terakhir ini Moonton membatalkan skinnya dan gak memberikannya skin baru untuknya Tapi di tahun ini semua kesialan itu akan dihapus dan Faramis akan diubah tampilannya menjadi lebih bagus kayak gini Nah dilanjut dengan revame milik Vexana yang rencananya akan diberikan konsep tampilan kayak gini Yah dari tampilan ini maka kita udah bisa mengira jika Moonton akan menghilangkan konsep aja buruk rupa dari Vexana Yang kemudian diubah menjadi tampilan awalnya sebelum mendapatkan kutukan dari Aldis Berarti Vexana bukan Ratu Andit lagi bang Kalau hal itu sih kayaknya masih tetep ya Karena perubahan total dari Vexana adalah tampilannya aja Dan untuk skillnya secara garis besar masih tetep sama Walaupun ada beberapa perubahannya Tapi kenapa tampilan Vexana bisa jadi bagus lagi bang Kayaknya ada beberapa kemungkinan mbak Kemungkinan yang pertama adalah hilangnya kutukan dari Aldis Entah itu dikarenakan Aldis yang mencabut kembali kutukannya Atau bisa juga karena pengguna kutukan itu udah tewas Tapi kurang masuk akal sih karena Aldis merupakan salah satu hero yang sulit untuk dibunuh Apalagi dia berasal dari ras belademon yang bisa memperpanjang masa hidupnya sendiri Lalu kemungkinan berikutnya adalah hilangnya kutukan dari Aldis akibat berlalunya waktu Nah jadi ada beberapa kutukan yang memiliki batas waktu tertentu Dimana kutukan itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang tertentu Dan kemungkinan yang terakhir adalah kutukan itu berhasil ditemukan penawarnya Nah kalaupun benar begitu Maka orang yang berhasil menemukannya udah pasti adalah Faramis Yang sangat ahli dalam hal membuat teramuan Maka dari itu tampilan dari Faramis pun jadi kayak manusia biasa Dan dia dirilis lebih dulu daripada Vexana Nah tapi biar gimana pun juga meskipun belum pasti Namun seenggaknya Vexana masih ada kemungkinan menjadi hero yang kawaii Dan pastinya tampilannya akan jauh lebih enak untuk dilihat daripada tampilan sebelumnya Lalu bukan hal yang mustahil sih Seandainya di tahun ini Vexana bakalan mendapatkan skin Summer Ataupun skin Butterfly yang biasanya diberikan kepada para hero cewek Nah oke sampai disini dulu pembahasan singkat kali ini Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Salam Horispot Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton!